kemudian kalau sudah buat billing pajak nanti bisa disetorkannya kemana kak? yang tadi saya bilang udah billing pajak nanti dia akan muncul 15 digit, 15 digitnya bisa disetorkan lewat e-banking atau internet banking atau ke bank atau ke ATM atau gc ATM mini di kantor sama aja sih mirip-mirip mesin ATM sih cuma dia pakai gc kan atau Tokopedia bisa berarti nanti setelah yang pertama buat billing pajaknya terlebih dahulu kemudian kalau sudah buat billing pajaknya disetorkan ke layanan-layanan seperti itu ya kak ya bisa ke bank, ke kantor, pos atau lewat ATM dan mobile banking gitu ya kak ya oke selanjutnya kak Indara tadi kan sudah disebutkan bahwa ada seperti pemotongan pajak ya 2.500.000 atau dapat fasilitas lah dari PP55 tahun 2022 nah kalau misalnya wajib pajak ini tidak ada pajak terhutangnya atau tidak menyetorkan PPH finalnya itu tetap harus lapor SPT-nya tidak kak? oke berarti asumsinya ini wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha ini atau jualan ya anggap lah ya itu omsetnya berarti dalam satu tahun kurang dari 500 juta ya oke berarti kan dia tidak ada pembayaran PPH final ini ya nah untuk wajib pajak yang NPWP-nya masih aktif statusnya aktif itu walaupun omsetnya di bawah 500 juta dan tidak ada pembayaran PPH final 0,5% itu tetap wajib lapor SPT tahunan kak Ari jadi kata kuncinya sebenarnya disini tuh adalah NPWP-nya aktif seperti itu jadi apa sih yang kita laporkan di dalam SPT tahunan jadi kan sebenarnya bisa aja orang tersebut kan usahanya tidak hanya sumber penghasilannya tidak hanya satu nah di SPT tahunan itu kan kita melaporkan sumber penghasilan kita itu sumbernya dari mana aja sih gitu bisa jadi ternyata dia usahanya omsetnya di bawah 500 juta tapi dia ada sumber penghasilan lain nih misalnya ada dividen kah atau misalnya dia ada penghasilan lain lah berupa hibah atau penghasilan lainnya misalnya jasa atau apa kayak gitu seperti itu nah dia tetap wajib melakukan pelaporan SPT tahunan melaporkan seluruh penghasilan dia baik dari manapun sumbernya di SPT tahunan tersebut seperti itu jadi kata kuncinya untuk pelaporan SPT tahunan itu ada di status NPWP-nya kak Ari di aktif atau tidak aktifnya oke berarti untuk kewajiban pelaporan SPT tahunan dilihat dulu nih ya kak ya untuk statusnya apakah NPWP-nya aktif atau tidak kemudian untuk yang dilaporkan adalah seluruh penghasilan selama satu tahun seperti itu ya kak ya nah gimana sih cara ngecek NPWP kita aktif atau tidak seharusnya sih kita tahu sendiri ya kita pernah mengajukan permohonan non-active non-active non-effective atau tidak seperti itu kan nah kalau misalnya emang kita ragu kita sebenarnya bisa ngecek sendiri sih kak Ari di akun djp online kita masing-masing nah disitu nanti di bagian profil sebenarnya kita bisa melihat status kita aktif atau non-effective seperti itu oke berarti masuk ke web djp online kemudian cek ke menu profil seperti itu ya kak ya untuk melihat statusnya aktif atau tidak jadi nggak perlu datang ke kantor pajak kan buat ngecek Kak status NPWP saya aktif atau tidak seperti itu berarti kalau misalnya NPWP-nya nih non-effective gitu ya tidak aktif itu berarti tidak perlu lapor pajak ya seperti itu ya kak sebenarnya tidak perlu lapor pajak jika memang dia nyata-nyatanya setelah dia mengajukan non-effective dan setelah dia statusnya non-effective tidak ada lagi penghasilan seperti itu tapi kalau misalnya dia setelah non-effective ternyata terus NPWP-nya berarti kan masih tidak diaktifkan kembali kemudian dia ada penghasilan lain di atas PT KPK atau dia ada kegiatan usaha itu sebenarnya dia tetap wajib melakukan pelaporan SPT tahunan oke berarti apabila sudah non-effective kemudian ada penghasilan kembali seperti itu ya kak ya nanti tetap silakan laporkan SPT penghasilannya dalam SPT tahunannya seperti itu ya kak karena kan bisa aja nih Kak Ari tahun ini saya ngajuin non-effective NPWP karena anggaplah tahun kemarin dan tahun ini saya memang tidak ada penghasilan oke nah misalnya tahun depan ternyata saya mau melakukan kegiatan usaha lagi nih misalnya buka kafe ya seperti itu nah untuk tahun depan kalau saya tidak mengajukan pengaktifan NPWP di tahun 2025 nya saya tetap ada kewajiban untuk melakukan pelaporan SPT tahunan sebenarnya karena saya sudah ada penghasilan nih di tahun 2024 seperti itu berarti sepanjang dia ada penghasilan intinya tetap harus lapor gitu ya kak ya kak biar DJP ini tahu kondisi sebenarnya seperti itu ya kak ya baik nah tadi kan berarti ada kewajiban untuk pelaporan SPT tahunan nih Kak Kristi nah sebelum melaporkan SPT tahunannya itu perlu hal-hal apa saja yang perlu disiapkan seperti itu oke saya mau menambahkan penyangka indah boleh kak biasanya wajib aja kalau kesini itu mikirnya oh saya cuma punya satu toko habis itu udah nih yang dilaporkan satu toko padahal NPWP itu tidak melekat pada tokonya oke yang kita bicarakan disini yang mendapatkan fasilitas saya NPWP orang pribadi saya punya toko di jalan Gajah Padang saya punya toko lagi namanya beda di jalan Tanyang Pura punya satu lagi nanti di jalan Paris 2 nah itu berarti semua penghasilan saya yang seperti dibilang oleh Kak Indarta itu gabung jadi satu kalau memang tiga-tiganya itu jenisnya UMKM berarti omsetnya digabung jadi satu oke berarti di pelaporan SPT tahunan itu harusnya mencakup semua penghasilan atas satu tahun gitu ya kak ya betul tapi kalau dia tiga toko dia bukan tiga entitas dia satu entitas karena menggunakan BV saya berarti omsetnya digabung kalau tiga-tiganya omsetnya masih di bawah 500 juta berarti tidak ada pajak yang dibayar oke tapi kalau udah di atas 500 juta berarti start mulai bayar pajak nah kalau dia tiga-tiganya 30 di atas 4,8 M berarti dia bukan UMKM dia tidak berhak menggunakan fasilitas ini berarti di total dulu nih omset untuk seluruh kegiatan usahanya itu berapa kemudian dilihat dulu sudah mencapai 500 juta atau belum seperti itu ya kak? iya untuk pembayaran dan untuk UMKM itu 4,8 M nah apa saja yang harus disiapkan? berarti yang pertama dia harus menyiapkan yang namanya itu daftar omset oke catatan seberana gitu? catatan seberana Januari omset, omset yang kita bicarakan disini adalah total penjualan yang dijual oh total penjualan atau penghasilan kotor gitu ya kak? iya atau penghasilan kotor tapi kalau saya bilang penghasilan orang tuh suka bilang ya kan saya mau potong kaji, potong listrik, potong air nah gak bisa kalau total yang dijual berapa? saya jual susu untungnya cuma seribu tapi saya dipotong setengah persen, susu harganya 300 ribu, rugi dong saya kalau gitu jangan milihnya fasilitas ini nah gitu pokoknya istilahnya jual susu 300 ribu sekaleng yaudah itu lah yang dipotong itu omset berarti melihatnya omset ya kak ya? betul omset kata kuncinya omset lalu dicatat januari total semua penjualan untuk yang jenisnya penjualan UMKM berapa? dicatat februari sampai dengan desember tapi nanti ada satu kolom lagi yang namanya kolom pajak jumlah dulu seperti yang tadi dijelaskan kain darah kalau belum mencapai 500 berarti januari masih strip februari strip sampai nanti ada pembayaran baru ditulis angkanya kan? berarti kan udah dibayar tuh tapi kalau sampai dengan desember tidak ada angkanya yaudah gak apa-apa strip semua kalau memang seperti itu belum mencapai 500 juta omsetnya nah satu dua kalau kartu keluarga karena nanti kita mau masukin tuh nik keluarga karena anak-anak kan gak punya nik gak punya HTP sorry punya nik niknya ada di kartu keluarga kemudian daftar harta daftar hutang sebenarnya kalau gak buat daftarnya gak apa-apa asal tahu apa aja sih harta saya dimana harganya berapa tahun terolehan berapa SHM-nya berapa KB-nya berapa karena itu semua nanti di input masuk dan daftar hutang daftar hutang ini tentatif artinya ada masukin gak ada ya sudah tapi hutang yang kita bicarakan disini adalah hutang yang tercatat dalam arti kalau saya hutang dengan nama saya catat gak ya nah itu gak usah gak usah dicatat harus ke lembaga keuangan gitu ya Pak ke lembaga keuangan atau atau dia punya hutang ke perusahaan tapi tercatat di perusahaan itu juga boleh gak apa-apa oke karena itu kan tercatat antara A dengan B tercatat kalau memang misalnya mau hutang ke saudara tercatat ya silahkan tapi saudara harus catat sebagai pihutang oh harus dua-duanya mencatat gitu ya iya tercatat istilahnya boleh oke berarti untuk sebelum melakukan pelaporan SPT tahunan nanti orang pribadi yang menjalankan usaha silahkan siapkan beberapa dokumen seperti catatan omset gitu ya Kak ya catatan omset daftar harta daftar kewajiban kemudian kartu keluarganya terkait dengan tanggungan keluarga gitu ya Kak ya nah di catatan omset itu ketika kita mencatat omset kita kan sudah tahu nih ternyata saya ada bayar atau tidak bayar oke nah ketika saya ada bayar ada yang harus dibayar dulu baru nanti baru bisa dilaporkan oh berarti urutannya dihitung dulu kemudian disetorkan pajaknya kemudian baru dilaporkan seperti itu ya Kak Christia oke tadi kan ada bilang catatan omset ya Kak itu harus berbentuk laporan keuangan atau catatan boleh catatan sederhana catatan sederhana oh catatan yang penting memuat jumlah peredaran brutonya atau omsetnya gitu ya Kak ya berbulan omsetnya oh ya dibuatnya perbulan ya gak bisa digabung nih Kak jangan perhari gak perhari gak beribuat lagi perbulan ya kalau perhari boleh Kak jadi sebenarnya ini Kak Ari filosofi ya filosofi atau apa ya yang saya tahu tuh sebenarnya ini juga terma kemudahan lah untuk wajib pajak jadi kenapa diberikan tujuh tahun jadi kan tidak mungkin tidak semua orang itu paham mengenai cara pembuatan laporan keuangan atau pembukuan nah itulah makanya pemerintah memberikan waktu tujuh tahun ini kepada orang pribadi untuk melakukan belajar lah ya untuk untuk nanti ketika dia sudah tujuh tahun menggunakan pencatatan jadi cukup melakukan pencatatan omset aja tanpa dia harus membuat ini biaya atas pendapatan ini apa aja sih pengoran-pengorannya karena kan mungkin tidak semua orang paham mengenai laporan keuangan seperti itu nah dalam waktu tujuh tahun inilah pemerintah memberikan waktu ya kepada wajib pajak orang pribadi untuk mempersiapkan nanti setelah tujuh tahunnya dia harus melakukan pembukuan yaitu membuat berapa sih pendapatan saya kemudian apa saja sih biaya biaya yang saya keluarkan seperti itu oke berarti setelah nanti setelah menggunakan selama tujuh tahun itu ya Kak jadi harus membuat semacam laporan keuangan gitu ya karena untuk aturannya sudah tidak menggunakan dasar penghitungannya bukan berdasarkan omset tapi berdasarkan penghasilan bersih seperti itu iya penghasilan bersih iya jadi sebenarnya dalam waktu tujuh tahun ini sebenarnya kita sebagai pengusaha diarahkan untuk belajar gimana sih cara membuat laporan keuangan seperti itu tapi itu nanti aja maksudnya satu tahun tujuh tahun ya tujuh tahun itu tujuh tahun sebenarnya untuk belajar tujuh tahun dari start membuat MPWP oke lah kita katakan ini banyak MPWP lama masih ada satu tahun untuk belajar oke berarti nanti tahun 2024 masih bisa menggunakan seperti itu ya Kak masih bisa terakhir ya Kak terakhir ya Kak terakhir tapi untuk yang terdaftar di bawah tahun 2018 nah tapi ada satu lagi tadi kan saya ada sebutkan KLU itu oke itu gimana sih cara taunya pertanyaannya begitu nanti masuk ke DCP online di bayar di bagian layanan kemudian di klik ada icon KSWP namanya itu di klik di sebelah sana itu adalah ketika kita memilih mau mau menggunakan fasilitas 0,5% ini atau tidak atau dari bersih hitung pajaknya oke berarti eh ketika sudah mendaftarkan NPWP nya harus klik di situ Kak untuk memilih fasilitasnya hmm sebenarnya ketika orang pertama kali mendaftarkan kan dia sebenarnya bingung ya dia kan nggak ngerti pertama kali dia mendaftarkan itu semua ada pilihannya oke cuma biasanya karena orang nggak ngerti dia asal ke kanan kiri gitu wajar ya wajar karena nggak ngerti nah tapi ketika dia dia sudah tahu ini dia ingin memilih misalnya salah jadi kalaupun tadi yang saya bilang misalnya dia jual susu nih susu kan untungnya nggak banyak tuh hmm katanya 300 ribu satu kali untung 3 ribu kemudian dipotong pajak setengah persen dari 300 ribu itu 15 ribu ya apa 1.500 1.500 1.500 untung 3 ribu berarti dia belum yang lain-lain kan belum bayar gaji karyawan segala macem hmm habis dong buat pajak istilahnya nah dia boleh memilih menggunakan PPH normal dari bersih baru nanti kali pajak nggak dari omset silahkan itu pilihan nggak masalah tapi dia memilihnya nanti di DJP online ke SWP eh layanan ke SWP dipilih nanti di sebelah sana oke berarti dikembalikan lagi ke pilihan kawan pajak gitu ya kak ya iya jadi apakah mau menggunakan fasilitas PPH final atau menggunakan tarif normal normal ya tarif normal dengan menghitung penghasilan bersih seperti itu ya kak ya iya dari penghasilan bersih lah gampangnya dari bersih nanti dikali pajak oke nah ketika di sana misalnya saya memilih untuk menggunakan tarif UMKM ya kan saya pilih ternyata nggak bisa tuh ditolak sistem tuh jadi sebenarnya saya nggak boleh pakai tarif UMKM oh berarti kalau misalnya wajib pajak nih kak sudah klik untuk menggunakan fasilitas PP55 tahun 2022 kemudian di DJP online nya tulisannya tidak memenuhi seperti itu ya kak? iya tidak memenuhi kalau tidak memenuhi berarti apakah otomatis menggunakan tarif normal kak? nanti kita lihat dulu itu harus dicek tidak memenuhinya di mana karena dia ada kriteria SPT tahunannya sudah lapor belum? nah dia harus lapor dulu SPT tahunan terakhir karena dengan mengelapor 2 tahun terakhir kelihatan tuh konsepnya berapa nah sudah dilaporkan kemudian yang kedua adalah KLU nya kita tetap melihat syarat dan ketentuan gitu ya kak ya iya syarat dan ketentuan supaya lebih yakin saya ini menggunakan benar pengguna UMKM PP55 silahkan dicek jadi silahkan cek dulu di menu KSWP di DJP online seperti itu ya kak ya oke tadi sudah disinggung ya dimana pelaporan SPT tahunannya kak Indara jadi istilahnya semoga bisa mempermudah ee karena kan sekarang namanya jaman online online ya saya gak sempat ke KPP saya bisa nya malam KPP nya udah tutup ya silahkan berarti dicoba sendiri di rumah gitu ya kak ya iya dicoba kan juga banyak kalau yang situs-situs yang terpercaya ya dia udah banyak mengajarkan bagaimana sih cara pelaporannya gitu langkah-langkahnya soalnya kalau ngomong kayak gini hmm gimana bang awang-ngawang bang awang-ngawang